Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Yogyatmiko Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi video tutorial Mengenai pembuatan daftar pustaka Dengan menggunakan aplikasi Mendeley Ada pun tujuan dalam Pembuatan video kali ini adalah Untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepustakaan dan seminar kimia Yang diampu oleh ibu Friska Septiani Silitonga SPD MSC Baik langsung saja Saya akan mempraktekan bagaimana Cara pembuatan daftar pustaka Dengan menggunakan aplikasi Mendeley Yang pertama pastikan kalian sudah Menginstal aplikasi Mendeley Di laptop kalian dan sudah Mempersiapkan file artikel atau jurnal Yang akan dijadikan sebagai rujukan Yang kedua silahkan Kalian masuk ke aplikasi Mendeley dan Microsoft Word Kemudian pastikan Aplikasi Mendeley kalian itu sudah terhubung Dengan Microsoft Word Caranya itu Kita lihat Di Microsoft Word Pada bagian reference Nah ini kan sudah ada Artinya Aplikasi Mendeley kalian itu Sudah terhubung dengan Microsoft Word kalian Nah selanjutnya Kalian kembali lagi ke Aplikasi Mendeley Nah yang ketiga Kalian klik add Kemudian Kemudian kalian masukkan jurnal Atau artikel yang sudah Kalian siapkan Nah disini saya Contohnya Menggunakan dua artikel Open Kemudian Kalian klik file Dan sinkronkan Nah ini Merupakan Daftar pustaka yang sudah dibuat Melalui aplikasi Mendeley Nah di aplikasi Mendeley ini juga Kalian bisa melihat informasi Dari jurnal Atau artikel Yang kalian upload Baik dari nama penulis Judul Tahun Dan lain-lain Nah yang keempat Kita mulai Bisa menulis Citasi di Microsoft Word Nah Ini Sudah saya siapkan Beberapa bacaan Yang dikutip Berdasarkan dari jurnal Yang sudah Dimasukkan di aplikasi Mendeley tadi Nah kemudian Untuk membuat citasinya itu Kalian Pergi ke menu Reference Kemudian Oh iya Sebelumnya Disini Pastikan kalian ingat Dengan judul Atau nama penulis Agar Tidak terjadi Kesalahan Dalam penulisan citasi Nah kemudian Kalian Klik Insert Citation Seperti ini Kemudian Kalian Masukkan judul Atau nama penulis Sampai Nama filenya itu Muncul Lalu Klik Oke Nah Dia seperti ini Sehingga muncul Seperti ini Nah Selanjutnya Untuk Paragraf yang kedua Bacaan pada paragraf yang kedua Juga sama Kalian Klik Insert Citation Kemudian Klik judul Atau nama penulis Sampai muncul Seperti ini Kemudian Klik oke Sehingga muncul Seperti ini Nah Kita juga Bisa mengubah Style Sesuai dengan Peraturan yang Sudah ditetapkan Oleh kampus Yang melalui ini Style ini Nah disini banyak Nah disini saya Mengambil contoh Yang Ini American Political Science Association Nah Yang terakhir Untuk Membuat Datar Pustakanya Kalian tinggal Klik menu Bib Bibliography Sehingga Muncul Sebagai berikut Nah Ini Merupakan Datar Pustaka Yang dibuat Oleh Aplikasi Mandalay Tadi Nah Kemudian Kita Blok Kalau misalnya Warnanya Hitam Seperti Ini Berarti Dia Sudah Tersitasi Nah Mungkin Hanya Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax